Penerbangan diduga tertunda hampir 3 jam. Penumpang maskapai penerbangan Super Airjet marah. Videonya pun kemudian viral di media sosial. Penumpang Super Airjet marah karena hampir 3 jam pesawat tidak lepas landas. Penumpang meminta kapten pilot untuk keluar dari ruang kokpit untuk menjelaskan mengapa pesawat tak kunjung terbang. Merasa tidak mendapat kejelasan, kemudian penumpang Super Airjet akhirnya meminta turun. Dalam Instagram at Terang Media dijelaskan pesawat seharusnya lepas landas pada pukul 16 lebih 40. Namun hingga pukul 19 lebih 30 menit pesawat belum lepas landas. Tidak hanya viral melalui platform Instagram, di Twitter pun juga. Salah satu anak penumpang menuliskan rute penerbangan yang dimaksud adalah dari Yogyakarta, tujuan Jakarta. Penumpang berusaha menelpon pihak maskapai penerbangan, namun pihak maskapai menyebut keterlambatan ini menjadi tanggung jawab bandara. Pernyataan Super Airjet yang diterima Kompas TV menyebut bahwa penundaan penerbangan rute Yogyakarta-Jakarta karena salah satu indikator sistem pesawat yang menunjukkan untuk segera dilakukan pengecekan. Keputusan pilot sangat tepat. Super Airjet memohon maaf atas ketidaknyamanan yang timbul. Terima kasih telah menonton!